Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Bekasi izin bertanya. Bagaimana Buya jika istri yang meminta maaf, namun jawaban suami tidak mau menerima maaf dengan alasan dirinya tidak punya salah. Kata suami, jikapun istri meminta maaf, suatu hari nanti bakal melakukan kesalahan lagi. Bukannya suami memaafkan dan ikut minta maaf di hari raya, tapi berlagak seolah dirinya tidak memiliki kesalahan. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Pencerahannya adalah Anda kalau minta maaf sudah selesai. Jangan menuntut orang lain meminta maaf. Kita itu kadang-kadang meminta maaf pada seseorang bukan tulus. Hanya mungkin dengar omongan kami ya. Salah memahami, kami sering ngomong. Sudahlah memulaihlah engkau dengan meminta maaf. Biarpun yang salah adalah suamimu. Kau minta maaf duluan. Barangkali dengan permintaan maafmu itu adalah dia sadar. Itu sebuah kemuliaan kamu minta maaf. Karena bisa saja dia salah, iya. Tapi sebabnya kamu. Maka mulai minta maaf. Bentuk, diafal, diamalkan. Bisa minta maaf. Coba yang suaminya tidak peduli. Tidak minta maaf laki. Anda harus tetap kalau Anda karena Allah, minta maafnya karena Allah. Tidak ada masalah. Jadi Anda jangan sekali-kali menanti orang lain minta maaf. Jangan ingat. Kehebatan hati Anda adalah Anda tidak perlu orang lain minta maaf kepada Anda. Karena itu artinya Anda sudah lapang hati. Aku sudah maafkan dia. Sehingga tidak perlu dia minta maaf kepada aku. Jangan menanti orang lain minta maaf kepada Anda. Bahkan itu bisa bentuk kesombongan juga. Contoh yang begini. Anda seorang ustaz. Saya kembangkan dalam minta laki hari raya. Seorang ustaz itu absen. Kenapa dia datang? Belum ke sini kan? Belum datang dia. Belum? Belum? Oh, insya Allah. Memangnya kenapa harus datang ke NT? He? Ya, ustaz. Ini ustaz sombong. Dia absen. Oh, dia belum datang. Belum datang dia. Kenapa NT senang didatangi orang ya ustaz? NT datang ke sana. Memang salah kalau ustaz datang ke rumahnya murid. Ini bentuk seperti itu. Kalau orang selalu minta orang lain minta maaf. NT minta maaf sudah selesai. Nggak ngabsin orang. Makanya kita yang banyak salah. Makanya kalau orang selalu menanti orang lain minta maaf. Sesungguhnya dia telah banyak menganggap orang lain salah. Bisa jadi dia orang merasa tidak pernah bersalah. Yang hebat adalah lakukan Anda meminta maaf. Selesai. Orang lain minta maaf urusan dia. Kalau dia minta maaf, aku beri maaf. Nggak ada masalah. Makanya seperti itu indahnya. Bukan Anda menuntut. Kenapa di hari raya nggak minta maaf? Ya urusan dia lah. Yang penting Anda minta maaf. Hakikat nyamannya hati itu kan begitu. Saya tidak menuntut dia minta maaf. Karena saya cuma memaafkan kok. Kenapa saya minta maaf dia? Kita seling rumus hidup itu salah. Enak mencintai atau dicintaikan. Ya enak mencintai dong. Sebab kalau saya cinta, saya nyaman dengan dia. Biarpun dia mencintaiku. Kalau aku tidak cinta, nek saya dengan dia. Kan begitu. Kadang-kadang sering bodoh dalam hidup. Makanya yang penting Anda lapang hati memaafkan kepada dia. Selesai. Apakah dia minta maaf? Nah urusan dia. Dia dah minta maaf. Ya urusan dia. Yang penting aku sudah maafkan dia. Nyaman hati saya. Saya nggak ngedendam kepada seseorang. Di saat saya salah, tentu saya minta maaf. Seperti itu. Jadi itu bahayang solehah yang bertanya tadi. Perempuan kayaknya ya. Meminta maaflah Anda kepada suami. Jangan Anda mengharap permohonan maaf dari suami. Karena kita perlu nyaman di hati kita sendiri. Kapan Anda mulai menanti, maka Anda mulai tersiksa saat itu. Wallahu'alam biso'a. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.